Kelompok pesepeda perempuan ini masih nampak syok. Usai salah satu rekan yang menjadi korban penjamretan di Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat. Mereka langsung berhenti di bahu jalan, lantaran panik dan ketakutan dengan ulah kawanan penjamret. Menanggapi banyaknya aksi penjamretan, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus Menghimbau, masyarakat agar selalu waspada, dan menghindari jalan yang sepi saat menggoe sepeda. Yusri juga telah membentuk tim khusus guna menangkap para pelaku jambret yang kian merajalela. Situasi sekarang lagi banyak kejadian, fenomena, pembegalan para pemakai sepeda yang memang sudah mulai agak marak. Kemudian ditutup tim khusus, ditutupai langsung oleh dikirim pola meter jaya. Sama dengan polis juga membentuk sama-sama. Nah, tim ini yang kebenaran secara penegakan hukum melakukan penyelidikan dan beberapa kasus yang sudah ada, tetapi preventif pencegahannya. Kita lakukan patroli-patroli. Dipetakan mana daerah-daerah yang rawan, kemudian kita patroli yang berpakaian binas, kemudian yang berpreman, kita tempatkan mereka di sana untuk bisa menyelidiki. Kasus penjamretan ini merupakan kali kedua terjadi. Sebelumnya, perwira marinir juga menjadi korban perampasan oleh pelaku yang menggunakan sopeda motor. Dari Jakarta, Tim Sultan TV memberitakan.